Penetapan tersangka mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar berinisial GM ini dilakukan setelah penyidik Kejati Sulsel menemukan dua alat bukti. GM diduga korupsi penyimpangan penetapan nilai pasar atau harga dasar pasir laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020. Dari penetapan harga dasar pasir laut tersebut, Pemda Kabupaten Takalar mengalami kerugian lebih dari 7,6 miliar rupiah. Tersangka pun langsung dibawa ke lapas kelas 1 Makassar untuk menjalani penahanan selama 20 hari. Dengan penurunan harga pasar tadi, sehingga terjadi penyimpangan dan oleh karena itu mengakibatkan kerugian keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Takalar Senilai 7,061,343,713 rupiah. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan atau audit perhitungan kerugian negara yang telah dikeluarkan tanggal 3 Februari 2023. Terima kasih telah menonton!